Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apa hukumnya menggugat tanah milik saudara sendiri dan apa yang kami lakukan ketika kami di posisi tergugat? Syukur Tentu seorang muslim dia berhak untuk menggugat hak miliknya siapapun yang telah merampas haknya tersebut Rasulullah SAW beliau bersabda Barang siapa yang terbunuh karena membela hak-hak hartanya maka dia itu syahid Tentu pembelaan ini terkadang orang yang menzolimi diri kita terkadang saudara kita atau orang lain Maka yang dijadikan acuan adalah bukan siapa yang menggugat, siapa yang tergugat Yang menjadi acuan adalah apakah harta tersebut milik kita ataukah bukan? Kalau seandainya tanah itu bukan milik kita Lantas kemudian kita merubah tanda-tanda bumi Atau batas Atau mengklaim sesuatu yang tidak kita miliki Maka kita menjadi manusia yang terkutuk dan dilaknat Oleh Allah SWT Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Talib Yang diribatkan oleh umat muslim Bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda Allah telah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Allah telah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya Allah telah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda bumi Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan merubah tanda-tanda bumi adalah merubah batas tanah Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda di dalam sahib Bukhari Barang siapa yang merampas tanah walau hanya sejengkal Maka Allah akan menggantungkan kelehernya tanah tersebut dengan tujuh lapis bumi Ini menunjukkan bahwa Apa namanya Merampas hak orang lain adalah merupakan sebuah dosa besar Dan pelakunya mendapatkan ancaman dari Allah SWT Kemudian bagaimana jika kami posisinya yang tergugat Apa yang kami lakukan? Yang tergugat dia mempertahankan haknya Ya dalam posisi tergugat jika memang anda itu benar Maka pertahankan bila perlu adalah sampai titik darah penghabisan Karena Rasulullah SAW tadi beliau bersabda Andai kan pun anda terbunuh karena itu Maka anda syahid kata Rasulullah SAW Ya pertahankan kalau memang itu adalah benar-benar hak anda Tapi tentunya jika anda Apa namanya Hendak Lebih baik dari Menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada itu Sudah selama itu adalah Anda bersengketa dengan keluarga Apalagi saudara sendiri Maka apabila anda tanazul Mengalah memberikan hak anda kepada Apa namanya saudara anda Maka itu jauh lebih baik Karena dengan itu kemudian silaturahmi akan Akan terjaga Dan itu dia lebih baik daripada bentuk Sodaqah Ya Wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!